Halo sobat semua jumpa lagi bersama saya di channel teknisi jungkring video kali ini saya tidak membuat tutorial tentang service hp atau memperlihatkan service hp tapi disini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar sebelumnya terima kasih bagi teman-teman yang sudah support channel saya sudah mau menonton subscribe channel saya oke langsung saja kita akan menjawab pertanyaan di kolom komentar yang pertama itu dari atas nama kaum santri konten yang sangat bermanfaat saran aja alangkah enaknya kalau dikasih tahu proses analisanya kok bisa kita tahu yang rusak IC itu salam sukses bang tentang Xiaomi Redmi 9T yang mati total ya ini jadi sebenarnya ada penemunya ya tentang kasus Redmi 9T mati total ini ada yang pernah istilah explore coba-coba sampai ketemu bahwa IC tersebut lah kemudian yang kedua sangat profesional jadi kepingin punya burnout skematik terimakasih sudah berbagi ilmu oke terimakasih kembali setuju banget bang soal hobi dan tidak oke terimakasih saya juga setuju thanks infonya bang bro udah lama saya nyari software seperti ini oke terimakasih kembali salam dari wong jember jatim dari samsul hedi salam balik saya dari banjar negara jawa tengah ya bang salam dari wong jember jatim ya tadi udah salam balik maaf nanya hal lain masalah Redmi Note 4 Mediatek resta resta terus sudah ada solusi apa belum ya mas oh itu kalau Redmi Note 4 Mediatek itu kalau solusi saya itu flashroom cina ya setelah flashroom cina nanti kan ada kendala enggak ada google playstore tinggal kita downloadkan google playstore kalau saya seperti itu flashroom cina insya Allah dia enggak restart-restar lagi izin tanya bang itu suntik tegangan berapa volt kalau suntik tegangan itu kan setiap titik punya nilai voltase yang berbeda-beda kalau kita tidak tahu berapa voltase di titik tersebut itu suntik tegangan dari voltase terendah aja dulu misal 0,8 volt dirasa kurang naikkan sampai 1 volt jangan langsung voltase tinggi kalau kita tahu titik voltasinya langsung sesuai titik itu itu lebih bagus bagus bang ga nya dong om waduh ga itu apa giveaway ya waduh kita dari youtube aja belum gajian udah ada yang minta giveaway doakan saja semoga channel saya bisa sukses insya Allah saya bisa giveaway terdepannya kalau saya sudah sukses terimakasih om minta WA mau betulin hp oke waduh sementara kita belum bisa kasih nomor WA karena kita juga belum ini ya belum terima servis kiriman nanti kita jelaskan di akhir video kenapa kita belum terima servis kiriman mas saya punya kasus hp samsung A30 dibawa ke tukang servis masalahnya ada di kaki konektor yang patah akibat ketekan asalnya kadang hidup kadang mati setelah diganti sama tukang servis malah jadi mati kira-kira apanya itu mas kalau kaki konektornya itu patah diganti konektornya aja itu aman tapi kalau yang diganti dengan satu set mesin bagian bawah itu memang bisa mengakibatkan hpnya mati total tapi pada keadaan kaki konektor patah itu seharusnya hpnya itu nggak kadang hidup nggak kadang mati berarti itu ada permasalahan lain ya jadi itu harus dianalisa lebih lanjut terima kasih berbagi ilmunya bosku semoga sukses selalu terima kasih juga bang ardi marcel background musik apa background musiknya saya cari di nocopy rigson saya lupa lah namanya jangan ngikut-ngikut tinggal nyari nocopy rigson itu kan banyak mantap lanjutkan kawan jangan lupa di like videonya kita lestarikan dunia servis hp agar generasi yang akan datang pandai-pandai setuju ini terima kasih teknik otomatif kemudian dari bang ahmad april bang bisa servis hp saya ganti lcd setelah diganti lcd hitam coba ganti lcd yang lain aja dulu karena bisa jadi masalahnya itu masih di lcd sangat disayangkan uploadnya nggak tiap hari padahal praktek kerjaannya sungguh detail banget gampang diikuti ya selain kita kadang servisan banyak juga kadang kan servis-servisan itu kan banyak yang sederhana-sederhana banget sebetulnya gitu loh contohnya ganti lcd ganti konektor cas kemudian ganti tombol kalau saya upload tiap hari takutnya yang nonton itu bosen gitu loh jadi saya pilih untuk yang kira-kiranya menarik saja untuk dilihat servis ganti lcd kita upload video nanti sehari kemarin alhamdulillah 6 unit ganti lcd kalau kita upload semua ya yang nonton nanti bosen gitu kan jadi saya pilih yang kira-kiranya itu menarik om mau nanya bubble remover yang om pakai merek apa ya cek harganya juga saya pakai bubble remover ini dari nasan yang seri pertama kalau nggak salah ini dulu masih mahal saya dapatnya kalau nggak salah sekitar 1,8 juta apa ya pokoknya saya pakai merek nasan mas aku mau servis dong waduh kita belum terima servis kiriman mantap bosku salam dari Jember Jatim salam balut dari Banjarnegara Jawa Tengah bank service projector xiaomi smart project kita belum pernah dapat service projector mohon maaf kita tidak bisa mata solder yang tumpul mereknya apa waduh kita mata solder yang tumpul coba kita cari dulu mata solder station T3C premium saya pakai ini nih harganya Rp14.900 nama tokonya ini Sony Raffly beli sendiri ya di Shopee itu mata solder station T3C premium itu yang saya pakai yang tumpul saya pemula dan selalu mengikuti channel ini penjelasannya jelas dan mudah dimengerti terimakasih bang sukses selalu terimakasih balik masih lokasi mana ya Banjarnegara Jawa Tengah Realme C2 sama kayak Oppo A1K sering begitu penyakitnya ya emang bener ini pengalaman mantap ini salam kenal bos mohon bantuan saya punya komputer yang harus di service saya harus kirim ke alamat bosku dimana waduh kita belum terima service kiriman bosku mantap kakak videonya detail terimakasih apa namanya alat ini ya ini adalah thermal camera dari clear one generasi ketiga coba kita cari disini ya ini yang saya pakai waduh koneksi saya lemot bos nggak bisa menampilkan gambar ini inilah harganya Rp5.950.000 cuma saya nggak bisa nampilin gambar kenapanya wah koneksi saya atau sopinya ini yang kacau itulah pokoknya namanya clear one gen3 ini user edition yang Android tipe C yang saya punya harganya itu Rp5.950.000 oke lanjut ini mah teknisi pro bisa dilihat dari tempat dan peralatan kerjanya auto subscribe tempat peralatan kerja mungkin sudah pro tapi orangnya belum bang lu deal sama user harga sama usernya gimana kan belum dicek kerusakan juga belum pasti pas nganalisa hp nya wah ini pertanyaan menarik ini bang lu deal sama user harga sama usernya gimana kerusakan juga belum pasti pas nganalisa hp nya kalau saya itu setiap kerusakan contohnya itu Redmi Note 9 restart itu kan biasanya larinya ke Rx kita kasih tahu dulu sama user ini estimasi biayanya paling mahal sekian misal sebut saja Rp300.000 paling mahal kalau ketemu paling mahal mau diperbaiki apa enggak kalau misalnya nggak apa-apa yang penting jadi ya berarti kita service kalau kira-kira kita masih masuk di bawah Rp300.000 ya ya kita service saja kayak gitu loh jadi di awal sama user kita udah antisipasi harga termahalnya itu sekian bang mau beli power supply kayak gitu merk apa ya power supply saya pakai ini nih SANSIN P3005D saya sangat suka power supply ini karena dia nggak punya short protect jadi dia bisa digunakan sebagai MBR serinya itu ya SANSIN P3005D Bang power supply oh masih pertanyaan sama bang solder weight nya merk apa kok enak banget buat bersih intima solder weight yang saya pakai ini merk relife ini ya 3 mili saya punya 3 mili sama 2,5 mili ini saya pakai relife semua 3 mili itu sudah mantap banget tapi kalau IC nya terlalu kecil saya pakai yang 2,5 mili ya ada saya punya 2 3 mili sama 2,5 mili merknya itu relife cari saja di online ya relife kemudian abang saya punya HP saya sih paham-paham dikit jual HP HP saya realme 7i dikit-dikit mati gitu HP nya pas saya bongkar ada yang digancel dalamnya yang IC power sama IC MMC apa bisa di service disini sama tipe MMC nya atau IC power nya yang mana minta nomor WA nya bohong waduh kalau digancel-gancel biasanya yang digancel itu IC power IC CPU kalau itu ya harus dicetak ulang cuma resiko gagal itu mati total kalau kirim ke kita mohon maaf kita belum terima service kiriman kapasitor yang konser dilepas tidak diganti yang baru dilepas bisa diganti yang baru lebih baik toko online banyak sih kisaran harga ini bukan pertanyaan ya mohon maaf semangat suhu terimakasih tinggal gosok dan bersihkan mantap bang yoi siap tujian sangat bermanfaat langsung saya subscribe terimakasih lur mic nya mbok ya diganti suaranya besar kecil nih ya emang saya heran kadang suara besar kecil kadang kalau saya nengok gini ini kalau mic nya disini suaranya keras kalau neging ini suaranya pelan ya kita belum ada solusi tuh cari mic yang kayak gini tuh saya belum dapet itu yang bagus itu jadi sementara belum ada solusi mas itu bisa di download ke wah ini harus online keren juga terimakasih bisa service hp kirim kah? belum tiga minggu aneh belajar dan kerja jadi teknisi hp seru tapi kalau mentok pusing ditambah penasaran karena masih pemula masih banyak spekulasi analisanya apalagi kalau ditunggu user depan muka bongkarnya gak nyaman jangan mau ditunggu lah bilang aja ditinggal kayak gitu biar kita lebih nyaman bang kalau kirim-kirim hp untuk service alamanya dimana kita belum terima service kiriman solder wiknya pakai apa bang? tadi sudah kita lihatkan joss mantap saya masih pemula nyimak bang terima kasih terima kasih mohon maaf itu cuma proses pasang pungkar mestinya ada cara mempresisikannya yang benar di mesin yang normal dan mencoba apakah berhasil gak ya waduh ini hanya untuk edukasi ya hanya seperti itu kalau saya praktek mesin normal takutnya mati malah repotkan nah mohon maaf sekali itu tapi bagus sarannya itu kalau alat temurnya bagus dan memadai solder menyolder emang kegiatan yang sangat menyenangkan sedihnya kalau nombok doang salam sehat selalu buat para teknisi wah pengalaman nombok ini orang saya juga pengalaman ilmu yang bermanfaat wah peralatannya canggih dan memadai mempermudah serta mempercepat saat bekerja terima kasih terima kasih terima kasih juga bang rafi kurniawan channel bang hp yang dipakai masih merek apa tipe mereknya itu saya pakai xiaomi redmi note 10 pro wah itu mantap semangat aku lihat ini terima kasih bang lokasinya dimana banyak ini hp matut saya saya di banjar negara jawa tengah bang bikin tutorial secara suntik tegangan tutorial secara suntik tegangan gimana ini ya tinggal dari power supply ini kan coba saya kasih lihat ini kan power supply ada positif merah negatif hitam yang hitam kita tempelkan ke ground yang merah kita tempelkan di area yang kita suntik tegangan kayak gitu aja sih bang soc rusak kalau soc rusak gimana bro soc sistem on chip cpu berarti ya cpu rusak ya ganti nggak bisa diperbaiki nggak tahu di luar sana ada yang bisa bongkar soc diperbaiki nggak tahu setahu saya nggak bisa diperbaiki harus ganti mantap tidak semua tempat service bisa melakukan penggantian touch screen padahal LCD masih bagus hanya tidak bisa disentuh apapun di tempat service langsung ditembak ini harus ganti LCD nya ya memang teknisi karakternya beda-beda benerin fujitsu f04h dokomo bisa nggak bang wifi nggak bisa connect wah kita nggak bisa kita juga belum pernah nyoba di Tangerang banyak teknisi apa label bacotnya doang pada pinter kerjaannya ngacak-acak dan nampak penyakit HP doang masih bodoh tapi berani buka tempat service usaha boleh kalau nggak sanggup bilang aja nggak sanggup lah gasok pinter kerjaannya elek soalnya bukan satu dua tiga HP gua yang dibuat jadi bahan praktek kalau dihitung-hitung sepuluh mah lebih HP yang dibuat parah kerusakannya sama teknisi apal-apal maaf jurhat pesan untuk teknisi dari Tangerang yang masih amatir tolong kalau belum becus betulin HP di bagian hardware lebih baik kalian jual pulsa aja dah atau jual aksesorisnya aja kasihan para korban dari tindak kebrudalan kalian oh mantap ini aduh kadang itu teknisi itu dilema bang dia itu nggak mau nyoba dia kapan bisanya kalau dia nyoba dia merusak HP konsumen gitu yang penting saran saya kalau teknisi pemuli ya tanggung jawab dia harus hati-hati dan tanggung jawab saran saya itu hati-hati disini biar nggak nampak parah tanggung jawab kalau memang dia nampak parah ya kita harus ganti rugi bang bantu slot sim card oh slot sim card mungkin yang cocok buat Oppo A96 nyari downline banyak mungkin yang dimaksud sim tray kalau slot sim card itu jarang rusak ketahuan tuh udah diubal udah diubal sama dengan dioprak ya ini memang sudah masuk tempat service sudah di flash juga sudah diubal juga maaf pak kalau saya beli cetakan universal harga 20 ribu beli atau jangan apa lempengan cetakannya tipis apa kurang bagus dan beli cetakan seperti bapak bisa segala fungsi cetak IC harga berapa cetakan bapak bagus cetakan universal lebih tipis justru lebih bagus yang pengen-penak universal aja apa apa bingung teknisi lain gunakan flower quake 865A manual original atau bawa ke banyakan angin bawah 2 ini 3 mus panas aduh ini saya nggak nangkep ini mohon maaf kita skip yang ini sama ya maaf pak kalau guna gunan sejan ganti LCD Oppo A54 saya beli langsung di toko harga 135 LCD bisa apa awet apa enggak tentang LCD bisa ganti di toko lebih awet yang original cetakan universal tipis bagus bang nomor nya WA nya hebat master rincah canggih nomor WA nya belum bisa kita kasih bisa kerjasama service oper saya dibantu mohon maaf kita belum terima service kiriman harga LCD jadi ya bisa di cek sendiri RK LCD downline banyak kemarin-kemarin udah hopeless mau jadi teknisi HP gara-gara nggak ada waktu belajar karena ada kerjaan sekarang gara-gara masnya lewat YouTube ngajarin jadi pengen belajar lagi walaupun lewat YouTube saran mas bikin grup buat pemula pemula teknisi kayak saya buat nanya-nanya dari alat-alat service sama problem masalah kerusakan HP kalau grup di Facebook itu udah banyak ya grup teknisi HP di Facebook udah banyak kalau mau tanya ke saya bisa di kolom komentar nanti saya bantu jawab buatkan video seperti ini Godwick dan vlog nya pakai merek apa mas kalau boleh tahu Godwick nya tadi sudah kita lihat kemudian vlog nya ini God shoulderwick tadi sudah kita lihat vlog nya ini saya pakai mekanik ya ini mekanik vlog nya ini bagus kapan kamu mulai buka servis barang dikirim ke lokasi anda belum bisa ditentukan yang bikin resiko itu mic yang kuning kena panas rusak gimana caranya mic yang kuning kena panas rusak itu kalau memang masih ragu itu bisa ditutup dengan aluminium foil seperti ini ini lakban nanti panas ya mic nya ditutup ya ini dipotong bisa buat nutup mic nanti aman mic nya gak rusak panasan banyakin upload video nya ya mas saya selalu menonton siap bosku mantap gas terus bang wah gas dikira motor ya di gas terimakasih sudah mampir kalau servis seperti ini kalau saya teknisinya mungkin saya notat 300 ribu minimal mantap nih memang kita harus jaga harga servisan mantap mantap bos ya terimakasih ampun perbaikan kaki charger betul sekali lokasi mana bang banjar negara jawa tengah gak tau kenapa kayak seneng aja gitu lihat yang yang beginian kayak pengen nyoba operak operak HP tapi gak ada alat beli dulu alatnya memang modal utama kita harus punya alatnya dulu kalau konektor charge baru kadang kakinya gak nempel harus kasih timah dulu di kaki konektornya wah bagus ini pengalaman tapi kalau saya kasih timah dibawah terus kita blower kita solder lagi biasanya itu mau nempel bang jadikan aku muridmu walaupun gak bisa jadi murid semoga kita bertemu dan bisa foto bareng Alhamdulillah terimakasih ikut nimbrum master hadir perdana sambil sudut ilmunya monggo terimakasih mantap murah banget saya 12 juta satu tahun ukurannya juga gak terlalu besar wah ini tentang sewa temat 12 juta satu tahun ya kalau lokasinya prospek di tengah keramaian ya gak masalah justru ya kadang justru yang menguntungkan yang seperti itu walaupun harganya mahal tapi dia benar-benar prospek gak masalah berapa watt bang kalau solder bagian kecil-kecil kayak gitu berapa watt ya saya pakai solder kayak gini gak tahu berapa watt ini asal saya putar kalau kunang panas ya saya tambah kalau panasan saya kurangi kayak gitu aja saya gak pernah memperhatikan berapa watt saya pakai solder station terimakasih 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 waduh ini bahasa apa lagi gak bisa terjemahkan gak tahu ini mungkin bukan orang Indonesia bagian bawah tengahnya tambahin timah biar gak mudah retak siap saya juga biasa tambahkan timah di bagian bawah supaya tidak mudah retak di video saya tidak kasih tunjuk terimakasih bos bintekno sudah pengalaman ini mantap mantap sering-sering ilmunya terimakasih mantap ternyata saya selama ini salah prosedur makanya pengerjaannya jadi lama salahnya dimana saya gak tahu ya om mantap bang intinya hobi dulu kalau udah hobi bisa jadi ujuan memang bener pertama hobi assalamualaikum bang saya dari blora mau servis hp lcd normal mau ganti tcnya aja bisa tipe hp vivo hp masih perawan ya bisa itu tergantung teknisinya kalau ke saya belum bisa terima servis kiriman mohon maaf harga kamera thermalnya berapa om minta linknya dong tadi kita sudah cek harganya ini Rp5.950.000 om shoulder yang tajem itu merk apa ya oh ini sudah dijawab di teknisi indesok pernah dibahas wah ya terimakasih kalau belum mampu sewa tempat konter kiosk gimana bang buka servis dirumah saya juga dulu buka servis dirumah berapa ya dari bulan 4 4 5 6 7 8 5 bulan saya servis hp dirumah mas kalau hp user posisi hidup diservis malah mati apa pernah nombok mas jutaan nombok sampai jutaan Alhamdulillah belum pernah nah saya pengalaman nomboknya gini dulu itu kan sering Samsung jewaan aja rusak ICMMC dia jadi masuk Udin Mode dia hidup tapi gak bisa sampai ke menu cuma sampai Udin Mode setelah saya eksekusi IMMC nya ternyata hp nya jadi mati saya nomboknya itu saya beli hp nya user saya beli ini gak bisa diperbaiki kayak gitu jadi saya bayar ya berapa lah deal nya sama user kayak gitu kalau sampai jutaan Alhamdulillah belum pernah ya kalau kita takut nombok ya kita harus hati-hati karena memang rawan sekali ya kalau kita gak hati-hati om ajarin tutorial mengukur komponen yang bagus dan rusak itu coba cek video saya di belajar servis hp yang hari keempat mengenal jenis komponen itu bisa di bisa di perhatikan disitu bank lokasinya dimana belajar kira-kira biayanya berapa lokasinya banjarnegara jawa tengah kita belum bisa terima murid karena juga karena saya juga masih dalam tahap belajar ya saya bukan master saya masih belajar saya bisa servis hp itu baru dua setengah tahun bang bahas aplikasi buat flash hp wah ini mantap nih mau saya buatkan videonya tapi takutnya itu pro kontra itu kan flash hp itu kadang kalau saya share itu teknisi banyak yang gak setuju itu ya coba kedepannya insya lo saya buatkan aplikasi yang buat buat bukan saya buatkan aplikasi saya share aplikasi untuk menangani permasalahan software pada hp beli cetakan isinya dimanakah di online saya sudah umur 44 tapi masih layak untuk memulai buka servis hp kira-kira kedepan akan mengganggu pandangan kita menarik menyimak video ini sepertinya mudah diedukasi tapi masih sangat pemula baru-baru awal mulai mudah-mudahan video ini semakin sederhana dalam penyajahnya umur 44 itu sebenarnya masih produktif cuma memang mohon maaf kalau umur 44 itu kan istilahnya otaknya udah gak fresh ya itu belajarnya mungkin akan lebih berat dibandingkan dengan yang dia masih fresh kayak gitu tapi ya pasalahnya kita mencoba pengalaman luar biasa terima kasih pas pasang IC nya jangan dipercepat dong om ya saya ada video khusus yang gak dipercepat saat pemasangan IC kalau ini gak dipercepat takutnya jadi videonya durasinya terlalu lama yang nonton bosen auto subscribe bang mau nanya kalau tablet Samsung jadul gak mau nge-charge jadi voltasi masuk tapi hampir nya nol kenapa itu harus di cek bisa jadi ada masalah di konektornya atau di IC charge nya minta alamatnya dong alamatnya penjara negara Jawa Tengah kamera mikroskop pakai merek apa kamera mikroskop saya pakai merek Sunshine Sunshine M11 Sunshine M11 mantap penjelasannya om keren mantap sangat membantu terima kasih alamatnya dimana penjara negara Jawa Tengah IC apa namanya IC booster RF mantap langsung subscribe udah ya ini udah cukup panjang ya masih dalam satu hari kita baca semua nanti kalau yang 2 hari sudah lewat kita tidak baca bang mau tanya kalau HP gak bisa dinyalain itu yang rusak apanya sudah bawa ke service center nya katanya IC nya mau dibenerin harus diganti mesin itu gimana bang solusinya HP jadul lever cost extreme 2 prime itu harus ke teknisi jangan service center kalau service center ya dia langsung ponis ganti mesin ke teknisi pinggir jalan teknisi kontor-kontor pinggir jalan itu cara yang bisa sangat disayang makin pendek aja videonya penjelasannya pun makin berkurang mungkin makin hari tidak seperti pertama saya lihat detail kalau dibuat panjang takutnya itu yang nonton bosen bang tapi bagus masukannya bagus terima kasih totalitas tanpa batas lanjutkan Insya Allah jadikan amal jariah untuk edukasinya oke udah selesai ya ini 2 hari yang lalu ini 1 hari yang lalu kebawah tidak saya baca lagi mohon maaf karena cukup banyak ini komentarnya terima kasih yang sudah mampir sudah komentar kemudian saya akan menjelaskan kenapa sampai saat ini saya belum menerima service HP secara online atau kiriman paket yang pertama ini service HP kiriman itu butuh biaya ongkos kirim bolak balik itu yang pertama yang kedua saya itu tidak bisa menjamin HP yang dikirim ke sini itu jadi itu karena saya juga masih dalam tahap belajar yang saya khawatirkan di service ke sini dikirim tidak jadi kemudian kita kirim balik udah bayar dua kali kirim kan tidak jadi itu kan takutnya kecewa seperti itu kemudian yang kedua saya juga disini belum ada partner service HP jadi saya disini sendiri yang nyari partner yang cocok itu susah jadi yang setelah dia udah bisa itu susah jadi saya masih sendirian sedangkan saya service yang offline aja Alhamdulillah cukup banyak gitu kadang saya seperti dikejar-kejar kerjaan jadi saya belum bisa terima service online kemudian saya konsultasi sama istri juga jangan dulu karena memang kita belum ada partner juga gitu kan akhirnya sampai saat ini kita belum bisa terima service kiriman oke ini saya coba membuat video menjawab di kolom komentar seperti apa responnya kalau memang responnya bagus insya Allah kedepannya mungkin setiap seminggu sekali saya akan coba membuatkan video seperti ini ya kalau dirasa videonya tidak menarik yang menonton sedikit kemudian banyak yang tidak setuju ya terpaksa saya tidak buatkan video seperti ini ya terima kasih semoga video ini bermanfaat kita jumpa lagi di video berikutnya salam soda panas mantap terima kasih